Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya di channel teknogadget official ok let's go so di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari geekam lmc 8.4 by hasli yaitu config pixel color xd seperti biasa saya disini akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan kalian juga harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastfot atau kata sandi untuk membuka file extra confignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan confignya ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi geekam oke sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi geekamnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian menginstal aplikasi geekamnya kalian download dulu aplikasi manual camera compatibility yang ada di google playstore ini dia aplikasinya kalian download terlebih dahulu aplikasinya setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya untuk mengecek apakah device kalian sudah support untuk menginstal aplikasi geekam atau belum oke kita buka aplikasinya nah setelah seperti ini langsung saja kalian klik start untuk mengeceknya oke kita tunggu nah jika hasilnya hijau semua berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi geekam ya teman-teman jika salah satu diantara yang hijau ini ada yang merah atau silang berarti hp kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi geekam oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya oke ini dia dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi geekam dan memasang confignya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada dua versi untuk geekamnya yaitu versi R17 dan R18 bagi yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau jika kalian memakai versi R18 kalian turunkan versinya ke R17 lalu nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau oke baiklah sekarang kita ke proses penginstalan aplikasi geekamnya baik kita install aplikasi geekamnya oke kita tekan install nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja bagi kalian para pemula yang baru ingin menginstal aplikasi geekamnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi geekamnya jika kalian sudah selesai menginstalnya langsung saja kalian masuk ke aplikasi geekam yang baru kalian install tadi oke kita masuk nah jika aplikasi yang baru di install itu biasanya akan meminta perizinan seperti ini tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan yang atas ini kalian izinkan semua aksesnya oke kita tekan lalu izinkan setelah itu langsung saja kalian tekan down oke belum cukup sampai disini untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini kalian tekan setelah itu kalian tekan more setting lalu pilih yang bawah config setting kalian masuk lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah mau apapun juga bisa untuk bacaannya ini karena ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari geekam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian oke jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke kita tekan oke setelah itu langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya dan langsung masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra confignya oke ini dia confignya pixel color xd by technogadget official langsung saja kita tekan lalu pilih extract disini lalu kalian masukkan fastfot yang ada di dalam video ini fastfotnya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastfot confignya oke setelah kalian masukkan fastfot confignya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya oke config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda untuk format yang pertama yaitu format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian bisa memakai format yang auto maupun yang yuk untuk cara cek level kamera 2 api kalian level 3 atau level full kalian bisa download aplikasi kamera 2 api fruit yang ada di google playstore yang seperti ini nah ini dia aplikasinya kalian download terlebih dahulu setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya untuk mengeceknya oke kita buka nah disini keterangannya level kamera 2 api saya itu level 3 ya teman-teman jadi saya nanti memakai format yang yuk jika level full maka full ini akan tercentang hijau dan level 3 ini akan merah seperti yang lain oke kurang lebih seperti itu penjelasannya baik sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai lalu kalian pilih tanda kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memory perangkat oke ini dia kalian tekan yang atas memory perangkat lalu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya lmc8.4 kalian masuk lalu kalian bisa pasti confignya di dalam sini oke kita pasti sekarang baik setelah itu langsung saja kalian keluar dari aplikasi crshipper dan masuk kembali ke aplikasi keycam yang baru kalian install tadi oke kita masuk saya menggunakan versi R18 disini oke setelah itu untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini ya kalian ketuk dua kali nah maka config sudah berhasil muncul dan langsung saja kita pilih confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita masing-masing karena saya tadi sudah cek level kamera 2 api saya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia confignya yang atas ya saya pilih format yang yuk pixel color xd yuk by techno gadget official langsung saja kita tekan dan langsung saja kita tekan import oke config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dengan objek gedung ini masjid oke kita fokuskan langsung saja kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke selesai dan ini dia hasilnya oke ini dia hasil dari config pixel color xd by techno gadget official detail yang dihasilkan dari config ini benar-benar terasa banget ya teman-teman walaupun kita melawan sinar matahari namun detail yang dihasilkan tetap cakep dan terlihat nyata untuk tone warnanya pun begitu berbeda ya dari config-config sebelumnya kali ini kita mainkan sedikit warnanya supaya fotonya terlihat estetik dan sinematik untuk ketajaman yang dihasilkan dari config ini pun benar-benar mantap namun walaupun hasil fotonya tajam namun tetap terlihat smooth oke baik sekarang kita coba lagi masih di mode kamera ya teman-teman oke kita kembali kita tes ke objek yang sedikit berbeda namun rasionya kita buat lebar ya oke ini dia kita shoot ke objek sini saja oke kantor bupati asahan baik kita shoot kita tunggu proses HDR nya hingga selesai dan selesai ini dia hasil dari config pixel color xd by techno gadget official oke untuk tone warna hijaunya benar-benar cakep ditambah lagi warna langitnya yang sedikit berwarna hijau toska membuat config ini benar-benar terlihat estetik dan sinematik HDRs yang dihasilkan dari config ini pun benar-benar terasa banget ya di setiap fotonya atau sudut-sudut fotonya terasa walaupun di zoom namun tetap detail dan tajam oke baiklah ini dia hasil dari config pixel color xd by techno gadget official sekarang kita coba di mode kamera potretnya oke kita kembali kita langsung geser ke kamera potret oke langsung kita ke mode potret baik kita fokuskan oke kita tap langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke selesai dan ini dihasil dari config pixel color xd by techno gadget official bokeh yang dihasilkan dari config ini benar-benar keren yang teman-teman blur nya sangat rapi dan detail fotonya sangat cakep oke kita zoom nah masih mantap ya masih detail dan terlihat sangat smooth untuk fotonya atau gambarnya HDR range yang dihasilkan dari config ini pun benar-benar sempurna gambarnya terlihat jelas dan sangat jernih ketajaman yang dihasilkan dari config pixel color xd ini benar-benar keren banget namun walaupun tajam foto yang dihasilkan dari config pixel color xd ini masih terlihat sangat smooth oke baiklah sekarang kita coba ke mode kamera ultrawide nya oke kita kembali terlebih dahulu oke sekarang kita langsung saja pindah ke mode ultrawide oke sekarang kita sudah berada di lensa ultrawide langsung saja kita tes kita jepret 123 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai baik selesai sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya oke keren sekali gambar yang dihasilkan dari config pixel color xd ini di lensa ultrawide benar-benar detail tajamnya mantap walaupun lensa saya di lensa ultrawide ini cuma 8MP namun di foto ini terlihat seperti 13MP karena tajam dan detail yang dihasilkan dari config pixel color xd ini di lensa ultrawide benar-benar keren parah oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya sekarang kita coba di mode portrait nya masih di lensa ultrawide ya teman-teman kita mainkan zoomnya ke 1,5 oke ini dia kita fokuskan ke objeknya kita tap langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu prosesnya hingga selesai baik sangat cepat prosesnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya nice perfect sekali untuk hasilnya detail dan tajamnya ini benar-benar terasa banget ya teman-teman terasa banget disini untuk detailnya namun ada perbedaan warna disini di lensa ultrawide ini warnanya sedikit agak ke warm ya teman-teman agak ada sedikit efek kuningnya gitu wajar mengingat tadi lensa ultrawide saya cuma 8MP jadi untuk menghasilkan warna yang benar-benar cerah dan jelas itu minimal lensa ultrawide kita itu 13MP namun itu jarang terjadi ya di beberapa hp atau di semua hp kebanyakan itu pasti 8MP untuk lensa ultrawide nya oke baiklah kurang lebih seperti itu hasil dari konfig pixel color xd by technogadget official baiklah mungkin cukup sampai disini review konfig terbaru dari saya digicam lmc8.4 by hasli untuk konfig pixel color xd jangan lupa dukung terus channel ini dengan like subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupdate konfig-konfig terbaru lainnya oke baiklah saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati